Teman-teman pasti masih ingat dengan kisah yang sangat terkenal ada di buku-buku pelajaran agama kita dari SD, itu ada. Kisah tentang renovasi Ka'bah. Jadi dulu itu ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi Nabi dan Rasul, Ka'bah itu sempat direnovasi. Dan ketika Ka'bah direnovasi ini itu ada pertengkaran di antara suku-suku Krais, pertengkaran untuk menentukan siapakah atau suku manakah yang lebih layak untuk memindahkan Hajar Aswad. Nah pada saat itu Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan julukan Al-Amin diminta untuk memberikan solusi. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil kain, kemudian mengangkat Hajar Aswad, ditaruh di atas kain, kemudian setiap perwakilan suku Krais yang ada di situ diminta untuk mengangkat Hajar Aswad secara bersama-sama dengan memegang ujung kain yang ada. Masalah terpecahkan. Nah cerita kita hari ini mundur sedikit dari kejadian itu. Renovasi Ka'bah pada waktu itu harus dilakukan karena beberapa waktu sebelumnya itu Mekah itu dilanda banjir bandang gitu. Jadi ada banjir sampai ke Masjidil Haram. Kemudian dinding-dinding Ka'bah juga sudah mulai lapuk, sudah mulai tidak terawat. Dan akhirnya mau tidak mau harus direnovasi karena masyarakat Quraish itu takut suatu ketika bisa sewaktu-waktu itu Ka'bah itu bisa roboh. Tapi mereka itu juga dilema. Mereka di satu sisi takut Ka'bah sewaktu-waktu roboh tapi mereka juga takut untuk meninovasi. Karena ini rumah Allah gitu, ini Ka'bah. Mereka takut untuk merobohkan kemudian memperbaik itu mereka takut. Akhirnya mereka berunding. Di dalam perundingannya itu mereka akhirnya sepakat untuk mau tidak mau kita harus renovasi tapi dengan syarat seluruh bahan-bahan bangunannya, bahan pengerjaannya, semuanya itu harus dari harta yang baik-baik. Jadi tidak boleh diambil dari jual-beli yang ada ribanya, tidak boleh. Harus diambil dari jual-beli yang bebas riba. Kemudian tidak boleh menggunakan harta-harta rampasan dari milik orang lain dan segala macamnya. Pokoknya semuanya dari yang baik-baik. Kemudian ketika tiba meronovasi Ka'bah ini, tidak ada satu orang pun yang berani untuk merobohkan Ka'bah. Tidak ada yang berani. Karena mereka itu tahu, mereka masih sangat ingat bagaimana pasukan Abraha, pasukan gajah. Abraha itu dihancurkan oleh burung-burung Ababil ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Dan sebagian di antara mereka di situ hidup di zaman itu. Jadi mereka itu masih jelas gitu, masih bagaimana kita merobohkan Ka'bah kalau burung-burung Ababil datang menghancurkan kita. Jadi mereka takut semuanya. Sampai muncullah sosok yang bernama Al-Walid bin Al-Mugirah. Dia inilah orang pertama yang mengawali untuk merobohkan Ka'bah. Kemudian ketika orang-orang melihat dia tidak kenapa-kenapa, akhirnya orang-orang lain mulai ikut untuk membantu dia merobohkan Ka'bah dan merenovasi itu. Orang yang bertanggung jawab merenovasi Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi. Namanya Bakum, nama aslinya adalah Pacomius. Nah kembali ke Al-Walid bin Al-Mugirah. Al-Walid bin Al-Mugirah ini mungkin namanya tidak terlalu kita tahu dalam sejarah Islam, dalam buku-buku pelajaran agama kita. Tapi nama anaknya itu sangat terkenal. Sangat-sangat terkenal. Salah satu anaknya itu adalah Khalid bin Walid radiyallahu'an. Panglima kaum muslimin yang tidak pernah kalah sampai dia meninggal. Bahkan Khalid bin Walid radiyallahu'an itu disebutkan sebagai, di dalam hadis Nabi, ia disebutkan sebagai salah satu pedang Allah. Jadi ketika kaum muslimin berperang dengan bangsa Romawi pertama kalinya, dengan pasukan Romawi, itu kaum muslimin ada 3.000 orang melawan pasukan Romawi. Itu ada 100.000 orang. 3.000 orang melawan 100.000 orang di dekat negeri Syam. Nah pada waktu itu, panglima tertingginya adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kemudian gugur, digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib pun gugur, kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawah. Abdullah bin Rawah juga gugur, dan kemudian di dalam hadis Nabi, pada waktu Nabi lagi di Madinah, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada di Madinah, mengatakan bahwa, setelah Zaid meninggal, setelah Ja'far meninggal, dan setelah Abdullah bin Rawah meninggal, maka yang akan menggantikan mereka adalah salah satu pedang Allah, dan mereka akan menang. Dan itulah yang terjadi di medan peperangan, yang menggantikan Abdullah bin Rawah adalah Khalid bin Walid, dan mereka menang. Kembali lagi ke kisah Al-Walid bin Al-Mugirah. Jadi pada waktu musim haji tiba, dakwah ini sudah mulai dilakukan secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW. Ketika musim haji tiba, pemuka-pemuka Quraisy ini takut. Takut karena ketika musim haji tiba, kan banyak orang yang datang ke Mekah dari pelosok-pelosok Arab. Nah mereka takut kalau Nabi Muhammad sampai berdakwah ke mereka gitu. Kalau dakwah ini sampai ke mereka, kayaknya mereka akan masuk ke Islam. Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini, selalu berkatanya tuh yang baik-baik, kemudian orangnya lemah-lembut, perawakannya bagus. Jadi mereka tuh sangat yakin kalau orang tuh gampang terpikat dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mencari cara bagaimana ketika musim haji nanti, orang-orang tidak terpikat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berunding lah. Mereka berunding di rumah Al-Walid bin Al-Mugirah. Di dalam merundingan itu, mereka sepakat untuk mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang penyihir. Maka ketika musim haji tiba, ketika Nabi Muhammad berjalan untuk berdakwah, Abu Lahab dan kawan-kawan dan pemuka-pemuka Quraysh yang lain itu mengikuti beliau dari belakang, sambil mengatakan bahwa, jangan mendengarkan orang ini, Muhammad ini penyihir, Muhammad ini penyihir, Muhammad ini penyihir. Dan semua hal ini itu dirembukkan di rumah Al-Walid bin Al-Mugirah. Al-Walid bin Al-Mugirah ini juga pernah ketika Nabi Muhammad SAW tawaf di Kaabah, dia berjumpa di situ, kemudian dia memberikan penawaran. Dia mengatakan, wahai Muhammad dalam bahasanya dia ya, jadi dia tidak pernah memakai SAW itu dipakai sama kaum muslimin. Jadi dia mengatakan pada waktu itu, hai Muhammad, sebenarnya kami itu mau menyembah apa yang kamu sembah, asalkan engkau juga menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita bisa bersekutu dalam hal ini. Seandainya apa yang kamu sembah itu lebih baik daripada apa yang kami sembah, maka kami akan meninggalkan apa yang kami sembah. Dan sebaliknya, apabila apa yang kami sembah ini lebih baik daripada apa yang kamu sembah, maka kamu juga harus meninggalkan apa yang kamu sembah. Dan gara-gara peristiwa ini, turunlah surah Al-Kafirun. Surah favorit dalam sholat setelah Kulhuwawlaw Ahad. Saya juga sering memakai surah Al-Kafirun. Nah, kurang lebih inilah cerita dari Al-Walid bin Al-Mugirah.